Musik Bakalan ada 3 kegiatan, 3 projek Yang pertama itu launching buku Habis itu diikuti dengan launching album Nanti terakhir di November, tanggal 16 November itu kita bikin konser tunggal Jadi kita memang lagi sibuk mempersiapkan 3 hal tersebut Untuk bukunya sendiri judulnya Untuk Bintangku The Untold Story of Jerox Jadi memang isinya banyak hal yang belum pernah kita share Jadi ada foto, ada tentang perjalanan kita dari awal sebelum kita berempat ketemu juga Karena beberapa momen yang menurut kita belum pernah kita share juga Kayak waktu keibiro, waktu kita mangung di luar negeri atau gimana Jadi banyaklah hal-hal yang belum pernah kita share di mana-mana Konser tunggal konsepnya sih yang pasti beda daripada konser-konser yang lainnya gitu ya Mungkin banyak part-part yang biasanya di konser sebelumnya gak kita bawa lah gitu Yang kita pakai gitu ya Song listnya beda, lebih banyak juga Ya pokoknya durasi lebih panjang, lebih istimewa lah Ya yang jelas sih namanya konser tunggal pasti surprise-nya banyak ya dari kita Kolaborasi ada temen-temen baru-baru temen yang mau membantu yang konsepnya kayak cocok dengan mereka Jadi ya ditunggu aja lah banyak sesuatu yang beda Mungkin kita bakal bertukar posisi, bisa gue biasa main drum bisa nyanyi jadi banyak banget Jadi kalau ngomongin lagu-lagu baru emang banyak yang beda banget ya dari lagu-lagu yang sebelumnya Di album baru ini kita ngeluarin, kita ada unsur pastek, kita juga kolaborasi dengan DJGB Terus ada orkestra kita dibantu sama Andi Rianto Terus ada satu lagu, ada bahasa Jepang, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia Juga ada unsur rap-nya juga jadi bener-bener di album ini beda banget lah, lebih fresh banget Kalau di album yang baru tujuannya justru malah kita ingin melebarkan, lebih explore lagi gitu Mungkin banyak temen-temen yang udah tau mau segerog seperti apa di album yang ini tuh Bener-bener kita bilang bahwa sesuatu yang beda gitu, jadi harus beli Iya pokoknya harus beli deh, harus apa, harus dari temanya juga ada satu lagu juga Kita, sebenernya Bumi dan Kita, jadi temanya juga tentang Go Green Jadi emang bener-bener beda lah pokoknya, spesial banget album yang ini